Masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak karena usia, serta kurangnya ruang kelas baru menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Hal ini dikarenakan agaran terbatas serta perlunya dukungan dari pemerintah pusat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, menjelaskan, banyaknya bangunan sekolah khususnya SD kondisinya memprihatinkan. Ia berharap dukungan pemerintah pusat agar dibantu bangunan sekolah yang akan diusulkan berdasarkan data Dapodik agar bisa dilakukan perengkingan terhadap sekolah tersebut. Untuk perbaikan ringan, Arsyad meminta kepala sekolah dapat menyisinkan dana pos untuk renovasi ringan sekolah yang masih bisa diperbaiki. Terkaitan dengan pendidikan sekolah dasar SD, memang ada beberapa sekolah di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Sambas yang masih yang kurang layak untuk dilaksanakan pendidikan. Dikarenakan karena satu, anggaran pemerintah daerah masih sangat terbatas dan kami pun berjuang untuk ke pemerintah pusat tentang anggaran pembangunan itu dan kami mengusulkan berdasarkan data Dapodik yang diusulkan oleh sekolah-sekolah dan kami akan melakukan perengkingan terhadap sekolah-sekolah itu. Diminta kepada seluruh kepala sekolah yang berada di wilayah kerja pemerintah daerah Kabupaten Sambas agar menyisikan sebagian kecil dana pos itu untuk tambal sulam kepada yang masih bisa diperbaiki sedikit-sedikit karena di dalam aturan dana pos itu bisa dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sifatnya tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak. Maka perhatian saudara-saudara kepala sekolah, kawan-kawan kepala sekolah agar bisa mengimbangi penggunaan dana pos masuk dalam rencana kerja anggaran sekolah sehingga dana pertanggung jawaban itu pun tidak keluar dari peraturan-peraturan yang ada. Untuk mendapatkan dukungan perbaikan sekolah, Dinas Perlidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas akan menyiapkan data akurat jumlah sekolah yang rusak untuk disampaikan kepada pimpinan yang selanjutnya dikoordinasikan melalui DPRD Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan ke depan kami akan menyiapkan data yang akurat tentang jumlah sekolah yang rusak pada pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk kami sampaikan kepada pimpinan dan untuk kami koordinasikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang merada di wilayah atau dapil masing-masing Dewan. Sehingga nanti Bapak-Bapak Dewan mengetahui betul tentang kondisi sekolah yang rusak di wilayah dapilnya masing-masing. GSM TV matahkannya.